Intro Di kuas airi, Veraport akan rampungkan smelter dalam 5 tahun Pejabat eksekutif tertinggi, CEO, PT Veraport mencemoran Richard Adugerson mengatakan pihaknya menargetkan untuk menyelesaikan pembangunan smelter dalam 5 tahun Kami membangun smelter, sesuai harapan Presiden, kami akan memulai secepatnya dan menyelesaikan dalam 5 tahun Kata Richard Usai bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat, 21 Desember 2018 Pembangunan smelter atau fasilitas peleburan biji helgam mentah, khususnya tembaga, berkapasitas 22,6 juta ton per tahun Yang telah disepakati oleh PT Veraport Indonesia, PT FI PT Veraport mencemoran telah melakukan divestasi saham PT FI sebesar 51,2% kepada PT Inalung, Persero, pada Jumat Menurut Richard, kerjasama itu berdampak positif bagi Indonesia dan PT FI Saya mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Indonesia untuk mencari solusi bersama Kami berusaha memenuhi permintaan Presiden dan sekarang kami dapat melanjutkan bisnis hingga 2041 Dan mendapat kepastian dalam aspek hukum ataupun fiskal, kata Richard Selain itu, Richard menjelaskan, pihaknya akan mulai melakukan penambangan terbuka Kami sedang transisi ke sana Itu semua perlu transisi ke sana Dan kami akan investasi sebesar 20 miliar dolar sampai 2041 Ujar dia Richard juga menjelaskan dirinya berdialog dengan Presiden Jokowi Mengenai pengembangan operasi tambang, dan penambahan lapangan kerja, serta pengelolaan lingkungan alam yang lebih baik Sebagai informasi, pemerintah Indonesia resmi memiliki saham PT FI sebesar 51% Pernyataan ini disampaikan oleh Presiden Jokowi Dodo, Jokowi, di Istana Negara, Jakarta, Jumat, 21 Desember 2018 Saham Freeport sudah sebesar 51% sudah beralih ke PT Inalung, Persero, dan sudah lunas dibayarkan, ujar Jokowi Jokowi menilai, dengan saham yang sebelumnya sebesar 9% dan menjadi 51% ini akan dioptimalkan untuk kesejahteraan masyarakat Jokowi juga menilai, peningkatan nilai saham ini merupakan momen bersejarah Pasalnya, seperti yang diketahui, Freeport sudah berdiri sejak 1967 Pada 2018 Indonesia berhasil mengambil saham Freeport sebesar 51% Jokowi mengumumkan hal penting itu setelah bertemu dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignatius Jonan Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Badan Usaha Milik Negara, BUMN, Rimi Sumarno, Direktur Utama PT Inalung, Persero, Budi Gunadi Sadikin Serta CEO Freeport Pencemoran Richard Adukerson